Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Rian Mantasa eh kami akan mempersat mempresentasikan hasil kerja kami eh untuk final projek analisis debit banjir sungai Muncung Loh di Kota Makasar dan Kabupaten Maros sebelum kami mempersentasikan kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama ada Gadis Jivalian Tomo dengan NIM 20 garis miring 464 353 garis miring SV garis miring 18672 yang kedua ada Megita Arya Putra dengan NIM 20 garis miring 464 360 garis miring SV garis miring 18697 yang ketiga ada Korean Benny Arashid dengan NIM 20 garis miring 464 372 garis miring SV garis miring 18691 eh selanjutnya nah disini ada pendahuluan sungai adalah tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai manfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia sehingga perlu untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya ditingkatkan fungsinya dan kemanfaatan serta dikendalikan daya rusaknya terhadap penggulungan menurut PP no.35 tahun 1991 sungai Munconglo merupakan subdas talu yang terletak di kawasan strategis Maminasata dan gunung Munconglo buluh melewati beberapa permukiman dan bermuara di sungai talu sungai ini sering terjadi luapan akibat ketidakmampuannya mengalirkan debit banjir yang terjadi kejadian banjir sungai Munconglo merupakan hal yang lazim bagi masyarakat kota Makassar setiap tahunnya lokasi terparah yang terdampak luapan sungai Munconglo adalah perumahan kodam tiga dan sekitarnya dengan ketinggian mencapai 1 hingga 2 meter dengan latar belakang sebagaimana diurekan di atas kami akan melakukan analisis dan kajian debit banjir dengan jurnal pemodelan ketinggian banjir yang terjadi pada sungai Munconglo tujuan tujuannya untuk menganalisis debit banjir sungai Munconglo menggunakan metode hikras dan menyesuaikan visualisasi sesuai dengan jurnal aslinya yang kedua untuk mengetahui besarnya luapan banjir pada sungai Munconglo dua menggunakan data perhitungan pada jurnal yang ketiga untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat berdasarkan hasil simulasi analisis banjir selanjutnya ada metode pengerjaan pengerjaan analisis debit banjir pada sungai Munconglo adalah dengan menggunakan software hikras versi 6.0 dengan tujuan memvisualkan tinggi genangan atau banjir yang terjadi pada sungai Munconglo data yang digunakan antara lain ada debit banjir rancangan berbagai kala ulang ada juga data koordinat potongan melintang sungai hasil pengukuran Dinas SDA Provinsi Sulawesi tahun 2012 hasil output program hikras terdiri dari satu tabel hasil perhitungan hidrolika atau karakteristik aliran kecepatan profil muka air dan lain-lain yang kedua ada hasil analisa kapasitas tampungan sungai yang ketiga ada gambar profil aliran memanjang dan melintang pembahasan satu debit banjir rancangan berdasarkan grafik Krieger debit banjir yang akan digunakan dalam menganalisis debit banjir menggunakan software hikras versi 6.0 adalah dengan metode rasional mononope dua kapasitas sungai Munconglo dari hasil simulasi menggunakan hikras versi 6.0 yang disajikan dalam bentuk penampang hidrolis memanjang dan melintang memberikan hasil terjadi peluapan air yang menyebabkan banjir pada bagian hulu sungai dengan demikian dapat diambil gambaran bahwasannya kapasitas sungai Muncongloe tidak mencukupi dalam menampung aliran air pada kala ulang 2 tahun dan periode ulang yang lebih besar selanjutnya ada pembahasan mitigasi dalam merancang sungai Muncongloe dalam hasil simulasi menggunakan hikras versi 6.0 dan data perhitungan lainnya didapatkan hasil bahwa sungai Muncongloe tidak mencukupi baik pengaliran kala ulang 2 tahun ataupun periode berikutnya dengan demikian penanganan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak banjir dan peluapan air pada sungai Muncongloe adalah dengan melakukan naturalisasi perluasan dimensi sungai sebesar kurang lebih 10 meter metode perbaikan atau restorasi sungai Muncongloe dengan naturalisasi dapat meningkatkan kapasitas tampungan pada sungai dan lebih ramah lingkungan berikut beberapa hasil analisis naturalisasi sungai Muncongloe berikut ada gambar yang pertama gambar 6 potongan naturalisasi sisi sungai pada hilir dan selanjutnya yang di sisi kanan ada gambar 7 potongan naturalisasi sisi sungai dan yang di bawah sendiri ada gambar 8 potongan memanjang data naturalisasi sungai oke selanjutnya ada pada persimpulan berdasarkan pada hasil analisis dan visualisasi mikrosofit hikas didapatkan hasil bahwa kapasitas sungai Muncongloe pada periode ulang 2 2 tahun sudah tidak mencukupi dengan ketinggian luapan sepinggi 1 meter dan pada periode ulang 5 tahun dan 10 tahun mencapai ketinggian 1,4 meter bisa diambil kesimpulan pada periode 2 pun sudah tidak mencukupi untuk menampung luapan sepinggi 1 meter dan pada periode 5 dan 10 mencapai ketinggian 1,4 meter dengan metode analisis banjir mengenai metode Mononofe didapatkan pada periode 100 itu mencapai kurang lebih 100 lebih lebih banjir yang terjadi jadi pada sungai Muncongloe ini dari kapasitas asli yang sering tidak bisa untuk mencakupi kapasitas banjir tahunan yang sering terjadi di daerah itu kemudian mitigasi dalam mengurangi dampak luapan sungai Muncongloe dapat dilakukan dengan naturalisasi banjiran sungai dengan memperlebar dimensi atau sisi sungai sebesar 10 meter dengan cara ini kapasitas sungai Muncongloe dapat menampung luapan air pada periode ulang tahun ke-2 pada perlebaran sungai ini kami mengambil cara naturalisasi karena dianggap naturalisasi ini dapat memperlebar dan memperluas cakupan atau dimensi sungai sehingga dapat menampung ke depan aliran banjir yang nantinya akan terjadi kemudian paling naturalisasi ini langkah ini diambil karena lebih ramah lingkungan dan tidak memerlukan pembangunan yang signifikan namun mungkin dapat bertambah pada pemungkinan sekitarnya apabila terdapat pemungkinan sebelum mengakhirinya mungkin bisa ke atas dulu nah berikut pembahasan mitigasi yang kami analisa kami sudah mencoba untuk menambah dimensi sungai pada hulu dan hilir sungai Munconglo dan setelah adanya penambahan dimensi terlihat ada sedikit pengurangan ketik aliran pada hilir terutama karena gambar gambar 7 itu adalah hilirnya dan gambar 6 itu adalah hilirnya dan sudah terlihat ada pengurangan pada hilirnya jadi kami anggap bahwa naturalisasi ini dapat berjalan dengan baik dan salah satu inovasi yang mungkin bisa dilakukan mungkin saya sebelumnya nah kita menggunakan pada mitigasi merancang sungai Munconglo kita juga menggunakan head trust software head trust 6.0 dan data berhubungan lainnya yang sudah didapatkan dari laporan aslinya nah didapatkan hasil bahwa sungai Munconglo sudah mencukupi baik pengaliran kalah ulang 2 tahun ataupun dari itu berikutnya pada laporan aslinya kami menemukan bahwa sungai Munconglo sudah memiliki kapasitas yang diperlukan karena tepi banjir aliran yang dirancang dan sungai pada lapangan sudah tidak memenuhi jadi diperlukan mitigasi yaitu dengan melakukan perluasan dimensi sesuai sebesar 10 meter kemudian di slide atasnya di sini di sini di bagian pembahasan yang pertama di sini ada peduli banjir rancangan pada kali ini pada simulasi e-class yang kami lakukan kita menggunakan metode lakonan karena pada metode webline kita menemukan bahwa hasil koordinat titik pada laporan sementara apabila diperlui webline akan sangat melebihi kapasitas sungai dan mengakibatkan banjir jadi mitigasi yang kami lakukan itu berdasarkan menggunakan data debit banjir rancangan dengan metode rasional monologi kemudian kapasitas sungai moncong seperti yang kita tadi dijadarkan bahwa sudah sangat tidak bisa untuk memberikan daya tampung yang maksimal sehingga akan meluap pemikiran pemikiran selanjutnya mungkin langsung ke kesimpulan dan sarannya oke sarannya oh ya untuk saran mungkin dapat pada pemerintah sekitar daerah sungai monconglu mungkin dapat melakukan penanganan dan mencari alternatif selain notifikasi naturalisasi sehingga pada nantinya sungai monconglu dapat menampung lebih banyak titik air sungai sehingga tidak menghasilkan banjir dan merusak permukiman masyarakat sekitar mungkin segitu saja dari kami untuk kurang lebih saya mohon maaf saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati